Pemirsa Polres Celegon, Banten mengaku telah mengantongi identitas pelaku penculikan dan pembunuhan yang menimpa seorang anak perempuan yang jenazahnya ditemukan di pantai Kabupaten Lebak, Banten dengan kondisi wajahnya tertutup lakban. Hingga kini polisi sudah meminta keterangan dari 8 saksi. Penyelidikan kasus temuan jenazah anak perempuan berinisial APH di pantai Cihara, Lebak pada Kamis 19 September yang lalu melibatkan penyidik gabungan dari Ditreskrimum Polda, Banten, Satreskrim Polres Lebak, dan Satreskrim Polres Cilegon. Hasil autopsi sementara menyatakan korban menderita banyak luka lebam akibat tindak kekerasan. Polisi menyebut korban dinyatakan meninggal dunia pada dua hari sebelum jenazahnya ditemukan oleh warga. Sebelum korban dilaporkan hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima pinjaman kredit dari imbu korban. Petugas Satreskrim Polres Cilegon telah memeriksa 8 saksi dan tengah memburu tertuga pelaku penculikan serta pembunuhan yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Terima kasih telah menonton!